bismillahirrahmanirrahim kalau kita ternyata paham bagaimana cara kita mengemban ada 4 misi bahkan 5 misi yang kalau kita antum itu baca buku salah satu buku penakluk penakluk islam di dunia yang paling kita kenalkan itu adalah mungkin diantara kita ada yang kenal sholahuddin alayyubi yang menaklukkan bayitul makdis umar bin khotab yang menaklukkan bayitul makdis siapa lagi tarik bin ziyad yang menaklukkan kota andalusia spanyol masuk juga kepada muhammad al fatih yang kemudian menaklukkan kota konstantinopel siapa lagi itu banyak pokoknya banyak sahabat-sahabat yang menjadi penakluk-penakluk islam di dunia ini ternyata bismillah ini bagaimana ternyata ada mimpi orang yang mimpi ada kecil kita coba kita masuk ke kisahnya kita gabungin ke kisah poin pertama itu cara kita untuk bisa menggapai mimpi cara kita untuk bisa mengoptimas mengoptimiskan menggapai mimpi kita yang paling pertama kita tanam dalam diri kita itu adalah doa di dalamnya jadi doa itu kan banyak modelnya ada doa kemudian di doa itu ada terkandung di dalamnya ada niat di dalam doa terkandung di dalamnya ada campur tangan daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi masuk di dalamnya itu ada sebuah doa disitu jadi kalau antum pengen pada punya satu planning tanpa adanya satu campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala udah lah gak bakal jadi apa-apa sekalipun jadi apa-apa sekalipun jadi itu mega sukses ya itu gak ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan terkandung di dalamnya kesyirikan ya antum termasuk daripada orang-orang yang gak ada keridoan di dalamnya gak ada kerahmatan di dalamnya makanya poin pertama yang bakal kita bahas disini adalah ketika kita pengen mengoptimiskan mimpi dengan cara perbanyak berdoa jangan sampai kita lupa ada sampai satu doa sepenggal doa yang dibacakan daripada Nabi Nuh alaih salam yang tadinya dunia itu dua per tiga dikelilingi oleh daratan gara-gara doa Robbi ini maglubun fangtasir tiba-tiba dunia yang hasilinya itu dua per tiga daratan bisa menjadi perairan itu gara-gara doa gara-gara sedikit doa ada Nabi yang kemudian dari dalam ikat perut ikan paus dia berdoa kepada Allah la ilaha ila subhanaka inikum tuminam zalimin di dasar lautan gak ada siapa-siapa gelap di malam hari dalam ikan paus itu kan ngeri banget karena gara-gara doa aja yang tadinya mustahil bisa menjadi mustajab jadi yang pertama itu adalah doa kita masuk ke cerita yang sama jadi ada umur 12 tahun ini doanya apa ya Allah saya ingin menjadi orang yang mewujudkan daripada apa yang dikeluarkan daripada lisan yang paling mulia yaitu Rasul s.a.w. jadi kan sampai kemudian Rasulullah itu mengatakan sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan nanti penakluk Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan adalah orang yang dipimpin jadi kayak ternyata anak umur 12 tahun tadi berdoa sama Allah Ya Allah saya ingin mewujudkan apa yang keluar daripada lisan orang yang paling mulia itu Rasulullah jadi doanya gitu terus selama umur seterusnya gitu sampai dari umur 12 tahun Ya Allah saya ingin menjanjikan apa yang dijanjikan Rasulullah saya ingin mengabulkan apa yang dijanjikan Rasulullah saya ingin menjadi salah satu wasilah apa yang kemudian dikeluarkan dari lisan Rasulullah saya ingin saya ingin yang pertama adalah doa jadi doa itu ya bolehlah kamu punya kekuatan yang kuat kamu punya otak yang pintar kamu punya badan yang kekar siang malam kamu berusaha otak kamu dibawa banting tulang akhirnya untuk apa mendapatkan menebus mimpi kamu tapi tanpa ada campur tangan Allah kadang-kadang kan kita sampai kepada titik jenuh kita sebagai manusia saya pernah mengatakan tadi malam sampai bunda maria sayidah mariam ibunda daripada nabi aisa alaihi salam itu kan dia mengatakan ya laytani mit tukabalah hadha ya laytani mit tukabalah hadha ya Allah lebih baik saya mati aja deh daripada punya masalah seperti ini daripada saya punya prosedur yang begini banget ceritanya loh santai jadi tapi kalau misalnya udah doa belum juga terkabulkan gimana jadi agak pesimis gitu santai baru tentang doa jadi tentang doa itu bukan Allah memberikan doa yang paling pertama Allah memberikan doa itu bukan tentang apa yang kita inginkan apakah akan tetap apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan apa tetapi apa yang kita butuhkan itu tentang doa itu tentang doa jadi sama kayak antum pada pengen ya Allah saya pengen punya hp ya Allah saya pengen punya motor jangan bahasanya jangan sampai situ jangan sampai saya pengen doang tapi bahasanya dilanjutin ya Allah saya pengen punya motor kemudian pantaskanlah saya memiliki motor tersebut saya pengen pantaskanlah jiwa saya pantaskanlah berikanlah keberkahan di dalamnya jadi kayak kita mintanya disitu pantaskanlah pantaskanlah agar Allah itu memberikan kepada kita bukan apa yang kita inginkan tetapi apa yang Allah berikan kepada kita itu apa yang kita butuhkan terima kasih